Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Alhamdulillah Yang mana bulan yang kita nantikan Dan bulan yang banyak kita melakukan Amal kebajikan Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Ia Allah SWT sekalian InsyaAllah dalam perancangannya Dalam perancangannya Belum confirm lagi daripada sudut Boleh jadi terus atau tidak Tapi cuma dalam perancangannya Kuliah subuh Untuk hari Sabtu Selama 3 minggu Minggu pertama ini Minggu kedua dan minggu ketiga Kita akan membicarakan berkaitan Tentang satu buku Dan kita nak habiskan 40 tahun sebelum dilantik Sebagai Rasul Muhammad SAW 40 tahun sebelum dilantik Sebagai Rasul Saya tak bawa banyak buku ni Saya tak bawa banyak buku ni Tapi bolehlah edah sekejap Boleh tolong Bagi orang perempuan 2 Bagi orang lelaki 4 Macam mana-mana konsekuensi Atau nak bawa banyak Tapi tak perasaan tadi Jadi kita akan bicarakan berkaitan Tentang 40 tahun sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul Buku ni Alhamdulillah Adhamdulillah Buku yang saya tulis sendiri Yang menyebutkan berkaitan Tentang serah Nabi SAW Yang membicarakan selepas itu Tak banyak Tak banyak Nanti saya Minggu depan saya bawa banyak Minggu depan saya bawa banyak Jadi Ada beberapa buku yang lain Selepas daripada buku ini Saya ada buku yang berjudul Dari Tempuh Tempuh da'wah secara sir Tempuh da'wah secara sir Kemudian Perjalanan Da'wah sebelum hijrah Rasul SAW Sehinggalah buku Sehinggalah buku yang tengah buat sekarang Berkaitan tentang Anak-kina Rasul SAW Cucu-cucu Rasul SAW Ramai Daripada kalangan cucu-cucu Nabi Di antaranya Ali, Zandal Abidin dan sebagainya Yang tidak dikenali oleh kita Sedangkan Mereka mempunyai peranan yang penting Di dalam sirah Ada banyak sebab Cerita mereka Ditutup Ada banyak sebab Lepas itu buku yang kemudian Tapi kita nak bicara Berkaitan buku yang ini Dan kita akan masuk Dan saya akan usahakan untuk Menjadikan ini sebagai Kuliah subuh Sebab kuliah subuh ini Dia Relax Ya Kan Dia tidaklah penat sangat Dia tidak penat sangat Tapi Kita nak maklumkan Dari sudut fokusnya Fokus kita nak bincang Sebelum Nabi dilantik Sebagai rusul Bagaimana Allah S.W.T Mendidik Nabi Ataupun Menyediakan diri Nabi S.A.W. itu Sebelum dia dilantik Sebagai rusul Bahkan di dalam buku ini juga Saya mempunyai Beberapa metodologi Dia ada tiga metodologi utama Yang pertama Daripada sudut Nukilan Kita ambil daripada Tulisan Ulama-ulama silam Ulama-ulama modern Kita ambil daripada mereka Apa yang mereka bawa Bahkan saya ambil juga Rewad Belik bin Ishaq Daripada Al-Waqidi pun Al-Waqidi pun Saya ambil Tapi cuma itu bersifat Nukilan Kita ambil Kemudian Kita tapis Kita buat penapisan Kita buat semakan Begitu Kita buat semakan pula Kita buat semakan Adakah Daripada sudut Ulama-ulama lain Berkata apa Kalau disebut Hadis itu Hadis itu sah atau tidak Nanti kita masuk Satu persatu Kemudian Yang Terakhir sekali Dalam bahagian Metodologi yang saya buat juga Saya menyatakan Pendapat yang saya pilih Pendapat yang saya pilih Berkemungkinan Pendapat yang saya pilih itu Tidak Diterima oleh Sebahagian orang lah Tapi cumanya Kita telah nyatakan Pendapat-pendapat yang banyak Kemudian kita Kita bagitahu Pendapat apa yang Kita pilih Dalam buku ini Ada banyak bang Kita boleh buka Pada muka surat 3 itu Muka surat 3 itu Hari ini kita nak bincang dulu Berkaitan tentang Nasab dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Secara umumnya Tuan-tuan dan perempuan Nasab Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terbahagi kepada Tiga jenis Kepada Tiga bahagian Bahagian yang pertama Adalah bahagian yang Memang Semua ulama' Sepakat sahih Sepakat sahih Memang Memang Tak ada khilaf Dalam hal ini Sebab apa Tak ada khilaf Disebabkan Daripada sudut Kekuatan ingatan Orang Arab Dan menjaganya mereka Daripada sudut Nasab keturunan Dan panjang Nasab ini Tetapi sampai ke tahap itu sahaja Iaitu daripada Nabi SAW Sampai ke Adnan Sampai ke Adnan Yang ini tak ada khilaf langsung Tak ada khilaf langsung Kemudian yang kedua Bahagian yang Mempunyai khilaf Iaitu Daripada Nabi Adnan Daripada Adnan Sampai ke Sampai kepada Ismail Ataupun sampai kepada Nabi Ibrahim Kemudian bahagian yang Tidak diragui Kandungan Mengandungi Maklumat tidak benar Iaitu daripada Ibrahim Sehingga kepada Kepada Adam Jadi adalah Saya sebut kat dalam itu Beberapa Tingkatan Tingkatan berkenaan Tetapi Pada muka surat 5 itu Secara umum kita nak sebut Keluarga Rasul S.A.W. Dikenali dengan sebutan Usrah Hashimiyah Dinisbahkan kepada Datuk Baginda Hashim Bin Abdul Mana Hashim Bin Abdul Mana Ni Tok Nabi lah Tok Tok Nabi ni Tok Nabi Hashim Bin Abdul Mana Dia lahir pada tahun 464 Masihi Meninggal pada tahun 497 Masihi Oleh sebab itu Perlu ditampilkan Sekilas tentang Keluarga Nabi S.A.W. Hashimiyah Hashimiyah Yang hari ni yang kita dengar Hashimiyah ni dekat mana? Jordan Hashimiyah tu Dia Urdunia Hashimiyah Dia punya Dia keturunan Nabi S.A.W. Kerajaan Jordan tu Raja-raja Raja Jordan tu sendiri pun Keturunan Nabi S.A.W. Daripada jalur Hashimiyah Demikian juga Arab Saudi hari ni Tapi cumanya Dia daripada Atas lagi Bani Kainuqa Dia daripada Dia daripada Tilak Dia bagi Atas lagi Dia bagi Atas lagi Nanti kita bincang sikit Berkata tentang Keturunan Arab Saudi Tapi Kalau keturunan Keturunan Daripada Jordan Dia keturunan Hashimiyah Maka daripada sudut Hashimiyah tu Disandar kepada Hashim bin Abdul Mannaf Abdul Mannaf Abdul Mannaf Ini nama Tuk Nabi S.A.W. Tuk Tuk Monyang Nabi S.A.W. Hashim adalah orang Yang memegang Amanah siqayah Dan juga rifabah Iaitu melayani Keperluan Orang haji Daripada Kalangan Bani Abdul Mannaf Amanah itu Diberikan Sejak terjadi Kesepakatan Antara Bani Abdul Mannaf Dan juga Bani Abdudda Mula-mula Bani Abdul Mannaf Dan juga Bani Abdudda Yang tinggal di tempat berkenaan Tinggal di Mekah itu Mereka telah bersepakat Bahawa Hashim lah yang Yang akan menjaga Tugas ini Ini waktu ini Dia orang sepakat Sepakat ni Tapi nanti Dia akan jadi Ada sedikit masalah Disebabkan Hashim adalah Seorang lelaki Yang amat terpandang Dan kaya raya Dia adalah orang Yang pertama Menghidangkan Thari Hari ni kita Dengar Makanan Sari Makanan Sari Sari tu adalah Bubur Bubur yang ada Roti dalam tu Bubur Tapi bukan Bubur roti kita ni Bubur roti Arab Dia pun Menu Sari Zaman Ni pun tak sama Macam menu Sari Zaman Zaman Hashim tu Tak sama Kita punya Kita punya Apa Resepi tu berbeza Resepi tu berbeza Tapi nama yang Lebih kurang lah Tapi kalau kita cari Resepi tu kat dalam Google Orang Arak lah Tulik Sari Hadislam Sa-ra-yadal Masih jumpa lagi lah Nabi sebut Nabi pernah sebut Dia kata Kelebihan Aisyah Berbanding wanita-wanita Yang lain Adalah Adalah Seperti Sari Berbanding Laut-paut yang lain Yang tu Hadis tu sahih Bahkan ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Muhammadiyah Jadi dia ni Orang yang Bagi makan Orang yang datang ke Mekah untuk haji Sebab kita tahu bahawa Sebelum daripada ni Dia sebenarnya ada Lata belakang Arab Sebenarnya orang Arab Dah lama buat haji ni Bukan baru buat haji Bukan zaman Nabi Muhammad buat haji Sebelum tu lagi Buat haji dah Mereka buat haji dah Bahkan dikatakan Bahawa haji ini Telah Telah disyariatkan Sejak zaman Nabi Adam lagi Sejak zaman Nabi Adam lagi Kerana Baitullah itu Baitullah itu Ada sejak Sejak zaman Zaman Nabi Adam Kemudian Pada zaman Nabi Nuh Ketika berlaku banjir besar Hilang Tempat tapak itu Tapak itu hilang Tidak dijumpai Tak tahu dekat mana Kemudian Allah SWT Wahyukan Kepada Nabi Ibrahim Untuk Menghantar anaknya Ismail Dan juga isterinya Sarah Ke tempat itu Ke tempat Baitullah itu Lalu Dimulakan semula Haji Ramailah orang Pergi haji ke Mekah Jadi Adalah orang yang Menjaganya Daripada sudut Keturunan Keturunan Nabi Ismail Daripada awal Sebenarnya Keturunan Nabi Ismail Yang jaga Bahagian Bahagian Baitullah Keturunan Nabi Ismail Kemudian Seletelah itu Daripada sudut sejarah Sebelum itu Selepas Daripada Nabi Ismail Kemudian Sekejap Selepas itu Ada Nabi Kalau kita cari Dalam Google Ada Nabitian Kan Dia ada Nabi 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 ni Anak kepada Nabi Ismail Anak Nabi Ismail Ada dua belah orang Salah seorang ni Nama Nabi Nabi Jadi Dia ni Masih jaga lagi Tapi selepas dia Ada Kuat Jurhum Jurhum Yang kedua Kuat Jurhum ni Dia orang ni Mula-mula Dia orang ni Pergi minta Dekat Sarah Mula-mula dulu Kan mula-mula Sarah dengan Dengan apa Dengan anak dia Saya jadi situ kan Sarah ke Hajar Sarah ke Hajar Sarah Apa dia Dia duduk dekat situ kan Dia duduk Seorang dekat situ Dia duduk Seorang dekat situ Dia dengan anak dia Jadi Bila jumpa Air Air apa tu Air Zamzam tu Telaga Zamzam tu Jadi Kuat Jurhum Yang duduk Di sekitar Di sekitar Baitullah tu Dia orang tak tahu Kawasan tu Jadi Bila nampak air Dekat situ Dia orang pun Nak pergi duduk Dekat situ Tetapi Ibu Nabi Ismail ni Kata Ibu Nabi Ismail ni Kata Boleh kamu duduk Kat sini Tapi air Aku jaga Aku punya Yang dia ada Dalam hadis Hadisan sahab Jadi Kemudian Nabi Ismail Dia pun Apa dia Menjaga tempat berkenaan Anak dia pun Menjaga tempat berkenaan Tapi kemudian Setelah itu Generasi berkenaan Maka Puak Jurhum ni Ambil alih Secara kejam Dia ambil alih Tempat berkenaan Di tempat alih Ambil alih Tempat berkenaan Akhirnya Puak Jurhum ni Kemudian berlaku Pertempuran Pertempuran Mengambil masa yang sangat panjang Dia berkata Tahu ni Pertempuran yang sangat panjang Akhirnya Puak Jurhum Yang kedua ni Mereka Mereka menutup Tempat air zam zam tu Dia orang tutup Tempat air zam zam tu Tak ada orang tahu Tak ada orang tahu Tak ada orang tahu Kita cerita Sampai habis Tapi cuman Dia tutup Sebelum dia tutup tu Dia letak baju besi Dia letak Pedang emas Dan sebagainya Dan balik kepada Hashim Lalu nama asalnya Adalah Amru Nama Hashim Disematkan untuknya Kerana tugasnya adalah Hashimul Khubus Dia menghancurkan Roti Untuk nak buat Nak buat sarit tadi Tradisi masyarakat Quraish Mengadakan perjalanan Perdagangan Pada musim Musim Apa dia Sejuk Dan juga musim panas Juga dicetuskan Pertama kali Oleh Oleh Hashim Dahulu orang pergi Cuma musim Cuma musim panas sahaja Tapi bila Hashim Hashim memulakan Dia memulakan Perdagangan Dengan dua musim Maka orang Arab yang lain pun Melakukannya Salah satu maklumat Melaporkan bahawa Hashim pernah pergi ke Syam Pergi ke Syam Syam ni dia berkembang Lama dah Dia berkembang Sebagai tempat Perdagangan Sudah sangat lama Sudah sangat lama Lalu pernah Pernah juga Hashim pergi ke Syam Untuk berdagang Takkala singgah di Madinah Dia menikah dengan Salma binti Amru Salma binti Amru Ini Bini dia Salah seorang Keterunan Adi bin Najjar Di Di Madinah ni Di Yathrib lah Di Madinah Ingat Salma tu orang Madinah Salma tu Adalah orang Madinah Dia bukan orang Mekah Tapi Perjalanan Hashim nak pergi ke Syam tu Dia berhenti ke situ Dia berhenti dekat Dia berhenti dekat Madinah Ada sebahagian yang kata Waktu balik tu Sebab Madinah ni Dia Jalan tengah Jalan Tengah jalan Jadi berhenti kat situ dulu Lalu berkahwin dengan Salma binti Amru Salah seorang Daripada Kuturna Adi bin Najjar Dia tinggal bersama Salma Untuk beberapa waktu Kemudian dia meneruskan Misi perjalanannya Ke Syam Sementara Salma Ditinggalkan bersama Keluarganya Dalam keadaan Mengandungkan Abdul Muttalib Dia Mengandungkan Abdul Muttalib Waktu tu Setibanya Dia Ghazah Ghazah Ijaan sebenarnya Ada WZ Ghazah Dia bukan Ghazah Dia Ghazah Ghazah di Palestine Dan Ghazah adalah tempat Kelahiran Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'in Imam Syafi'in Hashim meninggal dunia Dia Ghazah Hashim meninggal dunia Dia Ghazah Ghazah dengan Syam Ghazah dengan Syam Sebelah Bahkan sebahagian Menyatakan bahawa Itulah Ghazah juga Syam Dan itu pendapat yang Lebih tepat Ghazah juga adalah Syam Ghazah Palestine Dia Palestine itu juga Adalah Adalah Bumi Syam Bumi Syam hari ini Di mana Palestine Syria Satu lagi Jordan Jordan Sebahagian Lubnan Yang menyebutkan Sebahagian Lubnan Tapi cumanya Yang tiga itu Memang sungguh-sungguh Itu adalah Bumi Syam Dulu namanya Syam Hari ini setelah berlaku Setelah Khilafah jatuh Khilafah Osmaniyah Yang terakhir itu jatuh Maka terpecah Negara-negara Umat Islam Bahkan Syam itu sendiri pun Telah terpecah Hari ini ada sebagian Penterjemah Penulis Bila dia sebutkan Hadis-hadis tentang Syam Dia terus Letak terjemah Syria Tak tepat Tak tepat Tak semestinya Ia adalah Syria Berkemungkinan Dia juga adalah Berlaku di Palestine Lalu Hashim meninggal Di Ghazah Selang beberapa lama Salma pun Melahirkan Abdul Muttalib Abdul Muttalib Pada tahun 497 Masih Salma Menamakan baginya Itu dengan nama Syaybah 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 bermaksud Ubah Orang yang ada ubah Orang yang ada ubah Sebab dia lahir itu Ada ubah Ada ubah Bukan banyak lah Tapi ada ubah Pelik kadang-kadang Biasalah tu Budak-budak Ada Ada ubah Lalu dia bagi nama Syaybah Dia bagi nama Syaybah Nama asalnya Syaybah Nama asalnya Syaybah Tapi macam mana Dia jadi Abdul Muttalib Kita kena tengok Sekejap lagi Kita datang Sekejap lagi Salma pun Jaga anak dia Di rumah ayahnya Di Yasir Sementara itu Tak ada seorang pun Daripada keluarga Hashim Di Mekah Yang tahu bahawa Salma Beranak Anak Hashim Tak ada seorang pun tahu Sebab Dia kan perjalanan Nak pergi ke sana Dia kahwin kat tengah jalan tu Duduk sebagainya Kemudian baru teruskan perjalanan Orang tak tahu Orang tak tahu Dan Secara keseluruhannya Hashim mempunyai Empat Empat orang Anak lelaki Empat anak Orang lelaki Tapi cuma dengan Salma itu seorang Cuma yang lain tu Yang di Yang duduk di Duduk di Mekah Secara keseluruhannya Hashim mempunyai Empat anak Anak lelaki Iaitu Asad Abu Saifi Naudalah Dan Abdul Muttalib Tuan-tuan dan perempuan Ini nama Jangan kita sekadar Dengan nama ni Kita bubuh terus Nama anak kita Dengan nama-nama ini Tidak semestinya Nama itu Membawa Maksud yang baik Seperti Abdul Muttalib Abdul Muttalib Dia bukan nama yang baik Untuk kita berikan Yang kita sebutkan Dia juga mempunyai Lima orang anak perempuan Iaitu Ashifah Khalidah Da'ifah Ruqayyah Dan Junnah Kemudian kita cerita Berkaitan tentang Abdul Muttalib Kita telah ketahui Bahawa tugas Sikayah Rifadah Setelah Meningganya Hashim Beralih kepada Tangan saudaranya Muttalib Bin Abdul Mana Balik kepada Muttalib Bin Abdul Mana Muttalib Bin Abdul Mana Muttalib adalah Seorang yang disegani Ditakati Dan memiliki Kedudukan terpandang Di tengah Kaumnya Lantaran kemurahan hatinya Orang Quraysh Menggelarnya Al-Fayyah Ketika Syaibah Telah mencapai Usia kanak-kanak Atau lebih sedikit Muttalib Tahu Bahawa Dapat tahu Bahawa Rupanya Rupanya Saudara dia sebelum ini Abang dia sebelum ini Ada anak Hashim tu Ada anak Jadi Dia pun Pergilah Pergi dekat Yasrit Pergi dekat Madinah Dia pergi cari Budak Anak Anak abang dia tadi tu Anak saudara dia lah Orang tahu Apa dah Anak penakan Kan Anak penakan Anak saudara dia Dia pergi cari Dia cari Akhirnya dia jumpa Dia jumpa Lalu dia ajak Anak selara dia Balik Balik kampung lah Kampung dia mengkah Ada balik kampung Namun Begitu Syaibah Agak keberatan Disebabkan Mak dia Sebab nak dapat Kebenaran mak dulu Kalau mak dia Salma itu Benarkan Baru dia nak pergi Baru dia nak pergi Mak dia pun Berat juga Nak tinggalkan Bahkan Dia ada seorang anak Bahkan Lelaki tu Anak dia tu Yang dia harap tu Yang dia harap tu Anak dia tu lah Tak ada anak lain Dia nak yang tu Dia harap Tapi cumanya Nak bawa anak ni Pula pergi Kat tempat yang jauh Lalu Muttalib cuba Meyakinkan Salma Dengan berkata Dia kata Dia ni Bukan nak pergi mana Dia ni nak balik Kampung Pak dia Dia nak balik Ke tempat Pak dia Dan juga tempat Yang dimuliakan Oleh Allah Wah dengar macam tu Dengar saja Macam tu Maka Salma memberi Keizinan Salma memberi Keizinan Maka kembalilah Muttalib ke Mekah Bersama Syaibah Dengan Memboncing Syaibah Di atas untanya Syaibah duduk belakang Muttalib duduk depan Melihat itu Orang pun kata Hatha Abdul Muttalib Ini Hamba Muttalib Haa Hatha Abdul Muttalib Ini adalah Hamba Muttalib Jadi perkataan Abdul Muttalib Maksudnya Hamba kepada Muttalib Bukannya maksudnya Bukan membawa maksud Seperti Abdul Aziz Hamba Allah Yang Maha Perkasa Bukan begitu Bukan maksudnya Dia Abdul Muttalib Itu maksudnya Hamba Muttalib Jadi tak bolehlah Bagi nama anak kita Abdul Muttalib Tak boleh Demikian juga Abdul Mannaf Al-Mannaf Bukan nama Allah Al-Mannaf Nama Berhala Abdul Mannaf Tak boleh juga Kita tak tahu Kita tak tahu Tak apalah kan Kita tak tahu Tak apalah Nak pergi tukar Kita umur pun dah 50-60 Nak pergi tukar Nama pula Aduh Jenuh lah kan Tapi cumanya Begitu Maksud kita Tak bolehlah Mengulanginya lagi tu Maksud Abdul Mannaf Bukannya nama Bukannya Nama Allah Dekat situ Bukannya Hamba Allah Tapi Hamba kepada Hamba kepada Berhala Kadang-kadang kita tengok je kan Kita tengok je Kita buh nama Kadang dalam Quran pun Dalam Quran Bagus lah Perkataan Quran itu Kita bagikan nama Tapi tak semua Boleh buh nama Kita dalam Quran ada sebut Khasirin Kita pun bagi nama Nak kita Khusrin Khusrin itu Maksudnya orang yang Sangat rugi Tak clear Kan Kesalah So khasirin Saya tak boleh gitu Khasirin Perkataan khasirin Dalam Quran Kebanyakannya digunakan Untuk orang-orang Yang menjadi ahli neraka Kebanyakan Bukan kesemuanya Tetapi kebanyakan Menunjukkan bahawa Dia ini telah melanggar Perintah Tuhan Dan tempatnya adalah Adalah neraka Kadang kita tak tahu Lalu kita buat Ikut Kadang-kadang kita tengok ni Buku nama-nama tu kan Buku nama-nama tu Saya cakap betul Buku nama-nama tu Selalu tak Tak boleh dipercayai Pelik-pelik dia buku Pelik-pelik Tak kena Tanyalah Orang yang tahu bahasa Arab Tanya dia Betul ke nama ni Boleh tak bagi nama ni Tapi tak payah Nama-nama Saya yang senang-senang Nama-nama Nabi Nama-nama Apa dia Sahabat Nabi Itu lebih senang Lalu mendengar ni Mupalik spontan berkata Waihakum Innama huwa bini akhi hashim Waihakum Perkataan itu Kalau terjaga Maksudnya Celaka kamu Tetapi Dia bukan begitu Waihakum ni Waihakum ni kat ni Lohang ni Itu dia kita Bahasa orang Tara sebut begitu Kita kata Ish Yang tu Waihakum Perkataan itu Maksudnya Waihakum Bila terjemahkan Dia kena sebut begitu Ini Ni ni Anak sedara aku ni Anak sedara hashim Anak sedara aku Daripada hashim Pak dia hashim tu Macam tu Kemudian Syaibah pun Duduk dekat Mekah Tinggal bersama Muttalib Sehinggalah dia dewasa Seterusnya Muttalib meninggal dunia Di Dademan Sebuah wilayah di Yemen Sehingga tanggungjawab Menguruskan siqayah Di Rifabah Beralih kepada Tangan Syaibah Muttalib jaga kan Lepas Muttalib jaga tu Maka dia berbalik Kepada Syaibah Asalnya sebenarnya Asalnya Sebenarnya Selepas hashim Mesti Syaibah Sebab Syaibah tu Anak Hashim Tapi disebabkan Orang tak tahu Orang tak tahu Yang Hashim ada anak Itu yang sebab Balik kepada Balik Balik kepada Muttalib tu Balik kepada Muttalib Demikian Bila Muttalib meninggal dunia Maka balik semula Kepada Syaibah Syaibah menjalankan Tugas Di dalam masyarakatnya Seperti yang selama ini Jalankan oleh Bapa-bapanya Apa dia Pak sedara dia juga Dia mendapat Kehormatan Menlebihi apa yang Dicapai oleh Orang-orang yang Sebelum itu Namun begitu Ketika meninggal Muttalib Tanggungjawab yang Semestinya berpindah Kepada Syaibah Iaitu Muttalib Sempat dirampas oleh Naufal Pak sedara dia juga Naufal Pak sedara dia juga Sempat ambil Secara umumnya Begini Saya sebutkan Oleh sebab itu Dalam banyak cerita Bahkan selepas Selepas Nabi dilantik sebagai Rasul Ada juga cerita Pertelingkahan Di antara Muttalib dan juga Muttalib Pada Muttalib ni Cukup tak apa-apa Suka dengan Muttalib Bahkan Ketika Menjadi Ketika Muttalib Meninggal dunia Naufal Sempat ambil Pemerintahan Di Kota Mekah Dia sempat ambil Jadi bila dia sempat ambil Waktu itu Amdun Muttalib Minta tolong Orang Mekah Tapi Orang Mekah Sebut dia Kata orang Quraish Sebut dia Kami tak apa-apa Masuk campur Urusan kamu Dengan juga Pak sahamu ni Kamu tak apa-apa Masuk campur Dia pula duduk Seorang situ Dia kan Mok dia dekat Yasrib tu Jadi bila jadi Keh begitu Dia pun Hantar utusan Tulis Bit syair Ditujukan kepada Bapa-bapa saudaranya Di sebelah ibunya Yang duduk Dekat Yasrib Tulis surat Hantar dekat Bani Najjar Bani apa dia Puak Mok dia Bila sampai Sampai surat itu Di sana Puak saudara dia Iaitu Abu Sa'ad bin Adi Abu Sa'ad bin Adi Menyambut Permintaannya Itu dengan Membawa 80 orang Askar Datang daripada Madinah Sampai ke Mekah Sampai saja Kat Mekah Apa dia Abdul Muttalik Katalah Main rumahku dulu Duduk rumahku dulu Pada puak saudaraku Dia kata Puak saudara dia Tak nak Dia kata Tunggu Sampai aku jumpa Naufal dulu Selesai urusan dengan Naufal Baru pergi jumpa Dengan kamu Dia pun pergi Cari Puak saudara dia Abu Sa'ad ni Pergi cari Naufal Waktu tu Naufal Dia tengah Dia tengah duduk Berehat Di bawah Bayangan Ka'bah Di bawah Bayangan Ka'bah Di Hijri Ismail Duduk di situ Dan Ramailah Pembesar-pembesar Quraysh juga ada di situ Lalu bila pergi ke situ Puak saudara Abdul Muttalik ni pun Ambil pisar Menghunuskan pisar Letak dekat kepala Dia kata Wurabbal baith La'inlam tarubda Ala bini uhti Arkahuhu La'umakinan La'umakinanna Minka hadhasif Dia kata Demi Tuhan Demi Tuhan Ka'bah ini Tuhan Baytul haram ini Kalau kamu tak kembalikan Tak bagi balik Pemerintahan ini Kepada Anak saudara aku ini Maka ni secara Kamu akan Kamu akan kena pancung Dengan 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 penangguh ini Lalu Nafal Takut Dia kata Radatuhu Radatuhu Alayhi Aku kembalikan Kepadanya Dalam keadaan Orang Quraysh Pembesar-pembesar Quraysh Yang ada di situ Dapat menyaksikannya Lalu kembalilah Pemerintahan itu Kepada Kepada Abdul Muttalik Kemudian Barulah Apa dia Abu Sa'ad Singgah di rumah Abdul Muttalik Kemudian Tuan-tuan dan Puan-puan Saya teruskan di situ Ada dua kejadian Muka suat 10 tu Ada dua kejadian Yang paling penting Semasa Abdul Muttalik Memegang amanah Menguruskan Bayi Tullah Iaitu Yang pertama Penggalian Telaga zam-zam Yang kambuh lama tu Yang kambuh Sangat lama Beratus tahun Kambuh sangat lama Orang tak tahu Berlaku penggalian itu Di zaman Abdul Muttalik Sebelum Nabi S.A.W. lahir Kemudian Berlaku juga Peristiwa Bergajah Berlaku pada zaman Abdul Muttalik Sebelum Nabi 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 dilahirkan Lebih kurang dalam 50 hingga 55 hari Sebelum Nabi dilahirkan Berlakunya Peristiwa bergajah Lalu ringkaskan Cerita ini Untuk kejadian yang pertama Bermula daripada Mimpi yang dialami Oleh Abdul Muttalik Abdul Muttalik Bermimpi Tuan-tuan dan perempuan Mimpi Yang benar Boleh berlaku Kepada orang Islam Dan juga orang bukan Islam Bahkan Mimpi Nabi S.A.W. Juga boleh berlaku Kepada orang Islam Dan juga kepada orang Bukan Islam Orang bukan Islam Juga boleh bermimpi Bahkan kita mendengar Beberapa cerita juga Orang memuluk Agama Islam Disebabkan dia bermimpi Berjumpa dengan Nabi S.A.W. Jadi mimpi yang benar Boleh berlaku Kepada siapa sahaja Boleh berlaku kepada Kepada siapa sahaja Lalu Abdul Muttalik Bermimpi Dalam mimpi itu Dia diperintahkan Untuk menggali Telaga zam-zam Bahkan Dia diberi Tanda-tanda Kedudukan telaga itu Setelah dia bangun Abdul Muttalik Bergegas Melakukan Penggalian Orang tak tahu tempat tu Tapi cumanya Dalam mimpi dia Dia nampak tempat berkenaan Tempat berkenaan Pada tempat dia menggali Dia menemui Banyak barang yang dahulu Ditimbun oleh Bangsa Jurhum Ketika mereka Lari keluar dari Mekah Iaitu beberapa Bilah Bilah pedang Baju besi Dan dua gulung kain Berhiaskan emas Pedang-pedang itu Dijadikannya Sebagai penghias Sebuah pintu Ka'bah Zaman itu Zaman sebelum Berlaku banjir besar Ka'bah Banjir besar berlaku Ketika Nabi Berumur 25 tahun Tetapi Sebelum itu Sebelum itu Ka'bah mempunyai Dua pintu Ka'bah mempunyai Dua pintu Pintu masuk Dan juga pintu keluar Zaman sekarang Berapa pintu? Satu sahaja Ini Berlaku pada zaman Apa dia? Yazid bin Mu'amuyah Jadi satu Jadi satu pintu Ada sebabnya Tuan-tuan boleh rujuk sedikit Berkaitan tentang Apa dia Sejarah Pembinaan Ka'bah itu Bagaimana dia dibina pada awal Perzaman Nabi Ibrahim itu bagaimana Kemudian bila berlaku Pertelingkahan Selepas kewafatan Rasul SAW Bagaimana Ka'bah itu pernah hancur Ka'bah itu pernah hancur Lalu dibina semula Mula Bina yang mula kali pertama Dia tak dengar hadis itu Yang mana bila Ka'bah Dibina semula Dia mesti dibina Sepertimana Yang dibina oleh Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim Mesti balik Tapi kemudian Yang kemudian Selepas itu Dia tak dengar hadis Jadi bila dia tak dengar Hadis itu Dia buat satu pintu Dia buat satu pintu Tak apa Tapi zaman itu Zaman Abdul Muttalib itu Ada dua pintu Jadi Salah satu pintu itu Dia letakkan Barang-barang berkenaan Ditambahkan pula Dua gulung kain Masyali Seterusnya Dari Telaga Zamzam Yang ditemui Dia melayani Keperluan minum Jemaah haji Ketika Telaga Zamzam Ditemui kembali Orang Quraish Menuntut kepada Abdul Muttalib Dengan menyatakan bahawa Mereka juga mempunyai hak Untuk menguruskan Telaga Zamzam Lalu Mereka berkata Kepadanya Kami juga mahu Menguruskannya Abdul Muttalib memberi Tindak balas Saya tidak akan Biarkannya Urusan Telaga Zamzam ini Khusus untuk Aku uruskan Begitu keadaan Bila kita mempunyai Kekuasaan Kita mesti bertegas Tentang Kekuasaan berkenaan Berkata tentang Hak kita Sebagai Sebagai orang yang memiliki Dan ini keadaan Orang Arab Begitulah Orang Arab juga Begitu Orang Arab ni Dia jenis bertegah Dalam banyak perkara Oleh sebab tu Di tempat tanah Arab Dia tak sesuai macam Suasana di tempat kita Ada banyak Dari sudut politiknya Dia tak berapa sesuai Politik Arab Dengan politik kita Tak sama Sebab orang Arab ni Jenis manusia dia Jenis nak kerah lah Jenis nak pendapat dia Jadi terima Sebab tu bila dia buat demokrasi Tempat dia Tempat dia Bila dia buat demokrasi Akhirnya demokrasi tu hancur Disebabkan apa Semua nak pergi pendapat Semua nak jadi pemimpin Dah tinggal pemimpin Pemimpin tu pun dah dipilih dengan baik Lain kali Turun Tak Tak bagus dia ni Nak naik orang lain Nak cepat pula Kalut sungguh Kita tak Tak apa tunggu lima tahun Jadi aku pun Tak apa tunggu lima tahun Jadi kita boleh ada demokrasi Macam tu lah Setiap orang berbeza Saya sentiasa berpendapat Bahawa Orang Arab Lebih baik Menggunakan sistem Seperti Arab Saudi Iaitu Sistem monarki Seorang dia bercakap Aku perintahkan yang ni Pak Buat Yang tu Tapi tempat kita Tak sesuai begitu lah Tapi cumanya Di Di tanah Arab Susah begitu Jika tidak Susah nak mencari keamanan Ya Ya Diktator Diktator Ada tempat yang sesuai Ada tempat tak sesuai Kan Ada tempat sesuai Ada tempat tak sesuai Sebab dia berubah Berubah Orang Quraish Tak puas hati dengan Hal berkenaan Bersama-sama Abdul Talib Mereka kemudian Menemui seorang Dukun wanita Daripada Bani Saad Dia berjumpa dengan Dukun wanita Daripada Bani Saad Jumpa dengan Abdul Talib sekali Bawak sekali Sebab apa Orang Arab Dari Pasuk latar belakangnya Mereka mempunyai Kepercayaan Kepercayaan Karut Yang sangat banyak Kepercayaan sial Berkaitan tentang Safar Berkaitan tentang Safar Dibawa oleh Orang Arab Sebelum Nabi dilantik Sebagai Rasul lagi Bahkan sebelum Nabi lahir lagi Sial Safar ni Bulan Safar adalah Bulan yang sial Lalu tak boleh keluar Kemana-mana Pada bulan Safar Maksud keluar daripada Dari pada negeri tu Nak pergi berdagang ke Tak boleh Melainkan kita Kena buat tatayur dulu Maksud tatayur apa Dia ambil burung Dia lepaskan burung tu Tengok burung tu Pergi belah mana Kalau pergi belah depan Okey boleh kita keluar Pergi belah kanan Boleh kita keluar Kalau pergi belah kiri Atau belah belakang Sial Tak boleh Bahkan mereka juga Ada mandi Mandi Safar Yang kita orang Melayu Kita dulu buat Itu memang Kepercayaan Dia ambil daripada Orang Arab Orang Arab lama Iaitu merasa Sial dengan Safar Sebab tu dia Sebagai orang tersebut Mandi Sial Mandi Buang Sial Buang Sial lah Mandi Buang Sial Kita hari ni pun Tak ada ada Mandi Safar Tapi masih ada Mandi Bunga Mandi Bunga juga Jika ia dibuat Dengan tujuan Membuang Sial Maka ia juga Tatayyur yang Yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebut Nabi sebut Dia kata Tatayyur Bis Safar Syirik Merasa Sial Dengan kehadiran Bulan Safar Itu adalah syirik Demikian juga Merasa Sial Dengan perkara-perkara Yang lain Itu adalah syirik Tak boleh Walaupun kita Tapi kalau Mandi Bunga Disebabkan Untuk kesihatan Semata No issue Dalam bahagian No issue Dalam bahagian Kemudian Mereka pergi jumpa dukun Jumpa dukun ni biasa Bahkan dukun Kebanyakannya Daripada kalangan Orang perempuan Kebanyakan dukun Adalah Orang perempuan Sebab orang perempuan Daripada sudut Arab Tanah Arab Sebelum Kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada orang perempuan Yang lebih mulia Daripada orang lelaki Yang mana Orang perempuan ini Dia boleh Dia boleh Kawin Dia boleh pilih Siapa yang dia nak Kawin Bahkan dia boleh Ceraikan suami dia Itu tahap Orang wanita Yang sangat mulia Di antaranya Adalah dukun-dukun Tapi dukun-dukun ni Biasa tak berkahwin Di antara orang Orang yang mulia Yang mendapat Kemuliaan Seperti itu Adalah Khadija Minta Khawai Dia mempunyai Kelebihan Seperti itu Tapi dia tak buat Begitulah Tapi cumanya Itu kelebihan Yang ada pada Pada orang Jadi dukun Diorang pergi jumpa Dengan dukun ni Dukun pun tak tahu Nak bagitahu apa Dia kata begitu Dia hanya memberitahu Bahawa jika di jalan nanti Waktu nak balik nanti Mereka menemui Tanda-tanda begini Maka urusannya Seperti ini Jika begitu Maka urusan seperti itu Maka mereka pun Semua kembali Ke rumah masing-masing Mereka masuk Dalam satu jalan Allah memperlihatkan Kepada mereka Tanda-tanda Menunjukkan bahawa Abdul Muttalib Berhak menguruskan sendiri Urusan telaga zam-zam Atas kejadian itu Abdul Muttalib Mengikrarkan Sebuah nazar Dia nazar Dia bernazar Dia kata Jika Allah Mengurniakan Sepuluh orang Anak lelaki Untuknya Dia syuk ni Dia suka ni Lalu dia kata Kalau Allah Ta'ala Bagi aku Sepuluh orang Anak lelaki Seorang daripadanya Aku akan Korbankan Di sisi Kaabah Dekat Kaabah Yang tu Sementara ringkasan Yang tu lah Yang tu Untuk ringkasan Yang pertama Tapi dia ada sambungan lagi Nanti kita cerita tentang Abdullah Nanti dia ada sambungan sedikit Sementara ringkasan Untuk kejadian yang kedua Tak kala Abraha Al-Shaba Al-Habashi Seorang Gaberno Oleh Najasyi Di Yemen Melihat orang Arab Berhaji Di Kaabah Dia tengok orang Orang Arab Pergi buat haji Di Kaabah Maka dia pun Bangunkan Sebuah gereja Di sana Di Yemen Dia nak lawan Kaabah tu Sebab Kaabah ni Mana-mana orang Memang nak Dudukkan Kaabah Memang akan Pergi Kaabah Mulikan Kaabah Bulan haji Pergi buat haji Bulan haji je mereka akan Turun ramai-ramai Pergi buat haji Lalu bila Abraha tengok begitu Nampak begitu Dia tak senang Dia tak senang Dia tak suka Lalu dia pun Buat gereja besar Di sana Dia ingin memalingkan Haji orang Arab Ke gereja berkenaan Rancangan itu Didengari oleh seorang lelaki Daripada Bani Kinara Maka lelaki itu Pada waktu malam Dia pergi Melumurkan Dindingnya dengan Kotoran haiwan Pergi dinding gereja itu Dia bagi Kotoran haiwan Mengetahui hal itu Abraha menjadi marah Dia pun himpunkan pasukan Dalam jumlah yang besar Mencapai 60 ribu orang Menuju ke Kaabah Untuk menghancurkannya Dia memilih gajah yang paling besar Untuk dirinya sendiri Dalam pasukannya Terdapat 9 atau 13 ekor gajah Saya tengok ada satu cerita Nama dia The Lord of the Ring Dia tak tahu Saya bukan Peminat The Lord of the Ring Tapi cuma ada Baru-baru ini Saya ada tertengok cerita itu Tak ada Tengok awal Tapi ada satu bahagian Yang last-last itu Dia ada tunjukkan Seumpama Seperti itu Iaitu Satu kumpulan Orang Tapi dia buat itu Kumpulan orang jahat Ramai Dia ada Satu Satu Gajah Yang sangat Sangat besar Duduk paling depan sekali Dan gajah-gajah yang besar Ada 13 gajah Ada 13 gajah itu Yang lain itu Duduk di belah belakang Dia buat begitu juga Dia buat sungguh-sungguh Bahkan saya ingat Dia ada juga mengkaji Dalam bahagian Yakjus Dan juga makjus Dalam Dalam isu Dalam isu Sebab saya tengok Ada banyak Ada banyak yang Macam kopipis Banyak kopipis cerita Tapi dia dimasukkan balik lah Dia masukkan balik Jadi macam tu Pasukan berjalan Tanpa henti Hingga Juga ada pasukan Berjalan tanpa henti Hingga tiba Di sebuah tempat Berama magmas Disitulah Dia menggerakkan Kekuatan pasukannya Mersiapkan gajah Dan bersiap-siap Masuk ke kota Mekah Namun begitu Tak kalah sampai Di lembah muhassar Iaitu di antara Muzdalifah Dan juga Mina Sampai dekat situ Tiba-tiba Gajah dia Tak mahu bergerak Gajah dia Kalau suruh Pergi belah selatan Atau pergi belah balik Dia okey Jalan leju Tapi kalau pergi belah Mekah Tak mahu Tak mahu bergerak Pergi belah Mekah Tak mahu bergerak Duduk saja Dalam keadaan seperti itu Allah mengirimkan Waktu tu Tak boleh gerak Mana-mana Duduk dekat kawasan Muhassar itu Lalu Allah Ta'ala Mengirimkan Sekawanan burung ababil Yang melempari mereka Dengan batu-batu panas Daripada tanah liat Yang terbakar Allah membuat mereka Musnah Bagaikan de daun hijau Yang dimakan ulat Burung ababil Bentuknya hampir mirip Dengan burung lay-layang Atau burung pipit Burung ababil tu Hari ni pun ada lagi Dia belum Belum lagi Menjadi burung yang pupus Dia masih ada lagi Setiap ekor burung ababil Membawa tiga butir Batu besar Batu sebesar biji Biji kacang Satu dia pegang Kat paruh dia tu Kat mulut dia tu Dua lagi tu Dekat Dekat Tangan ke kaki ya Kaki je lah Kaki dia Dekat kaki dia tu Dia pegang Dia pegang macam tu Kemudian dia sampai Dia 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 hempaskan Dia Kepada Kepada tentera berkenaan Ramai daripada kalangan Mereka mati Namun begitu Tidak semua pasukan Abraha terkena Hujan batu panas Mereka ini lari Terkucar kaca Dan saling memijak Di antara satu sama lain Akhirnya mereka semua Mati di pelbagai tempat Namun akhirnya Allah mengirimkan Wabak penyakit Untuk Abraha Abraha tu Kena satu jenis wabak Yang mana menyebabkan Tulang dan jari Tangannya putus Kita disebut Kusta Penyakit Kusta Tak adalah kita Arak sebut Kusta Tapi Gejala ini adalah Gejala Kusta Yang menyebabkan Tangan Menyebabkan Anggota badan Putus Menyebabkan Anggota badan Putus Sehingga Ketika Abraha Sampai di sana Dia itu Yang tinggal Hanyalah Tubuh badannya sahaja Tubuh badan Kepala dan badannya sahaja Manakala kaki dan tangan Yang telah putus Disebabkan Wabak penyakit berkenaan Wabak penyakit berkenaan Ketika pasukan Abraha Menggempur Mekah Orang Quraish Telah lari bertempiaran Menuju gunung Bahkan ada yang telah Berlindung di puncak-puncak gunung Setelah pasukan Abraha Di timpah kejadian Yang mereka alami tadi Barulah orang Quraish Pulang ke rumah Dalam keadaan aman Menurut kebanyakan Pakar sejarah Peristiwa gajah Terjadi pada Bulan Muharram Iaitu 50 atau 55 hari Sebelum Nabi dilahirkan 50 atau 55 hari Sebelum Nabi dilahirkan Bertepatan dengan Akhir Februari Atau awal Mas Tahun 571 Masih Disebutkan bahawa Ini adalah hadiah Yang Allah Ta'ala Berikan kepada Kepada Kita dan juga Untuk memulihkan Rumahnya Ka'bah Allah Ta'ala sebut Dalam surah khusus Dalam surah khusus Surah Al-Fi'il Tidakkah Engkau melihat Bagaimana Allah Lakukan kepada Tentera bergajah Tidakkah Allah Telah musnahkan Rancangan jahat mereka Kita tahu Rancangan jahat itu Apa dia tadi lah Lepas tu Bila kita baca Quran Bila kita baca syirah Oh Rupanya begini Rupanya begini Sebab Quran Dia takkan Quran bukan buku sejarah Maksudnya Kita nak tahu sejarah Satu-satu Tak Quran bukan begitu Tapi Quran Menjadi rujukan Secara fokus Dia adalah Dia berfokus Jadi dia sebut itu Dengan fokusnya Jadi dia fokus Tidakkah kamu Engkau melihat Bagaimana Allah Lakukan kepada Tentera bergajah Tidakkah Allah Telah musnahkan Rancangan jahat mereka Wa arsala alaihim Tayran ababil Allah Ta'ala turunkan Allah Ta'ala turunkan Kepada mereka Tayran ababil Burung-burung ababil Termihim bihijaratin Min sijil Yang melempar Kumpulan-kumpulan Abraha itu Dengan Hijarah Dengan batu-batu Daripada Sijil Batu-batu Yang panas Fajal alahum Ka'asmin Makfud Sehingga mereka Menjadi seperti Daun Kayu yang dimakan Oleh ulat Itulah keadaan Cerita yang berlaku Pada zaman Abdul Muttalib Dan Abdul Muttalib Mempunyai Sepuluh orang Anak lelaki Sepuluh orang Anak lelaki Maksudnya apa? Maksudnya Ini adalah Pak Sedara Nabi Sallallahu 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 Pak Sedara Nabi Ada sepuluh orang Pak Sedara Nabi Ada sepuluh orang Ini pendapat pertama Dan ini pendapat yang kuat Sepuluh orang Iaitu Al-Haris Al-Haris Ingat Al-Haris Bin Abdul Muttalib Masa Islam Masa Islam Al-Haris Bin Abdul Muttalib Az-Zubair Meninggal Tapi tidak Masa Islam Tetapi dia mempunyai Peranan yang sangat besar Di dalam Di dalam Perjuangan Kebangsaan Arab Az-Zubair Nanti Dan tuan-tuan Boleh dapatkan cerita dia Kemudianlah Abu Talib Yang kita kenal Dia Masa Islam Atau tidak Abu Talib Dia tidak Memeluk agama Islam Dia meninggal Di dalam keadaan Syirik Dan Abu Talib Tetapi Sekalipun begitu Dia mempunyai sumbangan Yang sangat besar Di dalam agama Islam Kita Kemudian Abdullah 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 khilaf Dia ini Kemudian Hamzah Hamzah Meninggal juga Di dalam Perperangan Perperangan Perhut Kemudian Abu Lahab Ini pak sedara Nabi juga Tapi Kapia Kapia sungguh Haa Memang Sungguh-sungguh Sampai Quran Sebutkan Dia dengan Bilih dia Dalam Quran Allah 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 Sebut Dia dengan Bilih dia Teruk Semguh Sebab itu Kita kata Keturunan Nabi Bagus Keturunan Nabi Tapi Keturunan Nabi Belah mana Ada Orang Dia Keturunan Nabi Tapi belah Abu Lahab Itu tak jadinya Al-Ghaidak Al-Ghaidak Jarang Tuan-tuan dan perempuan Mendengar cerita Tentangnya Bahkan Menurut Penelitian saya Yang sangat ringkas Sukar untuk Menemui cerita Berkaitan Al-Ghaidak Al-Muqawim Juga begitu Safar Juga begitu Tetapi Kemudian Al-Abbas Al-Abbas Pak Sedara Nabi Masih Islam Bahkan menjadi Sahabat Nabi Yang agung Ada juga yang menyebutkannya Sebelas orang Iaitu ditambah Seorang lagi Bernama Kisam Tetapi Kisam Ulamat Yang kata Pendapat pertama Kisam Tak ada Kisam Tak ada Nama Pak Sedara Nama Kisam Ada pendapat Yang lain kata Dia tambah dua orang Abdul Ka'bah Dan juga Hajar Sebab dalam Sebahagian Periwayat Sirah Dia menyebutkan Berita tentang Abdul Ka'bah Dan juga Hajar Jadi Kalau Tambah Abdul Ka'bah Dan juga Hajar Jadi Tiga belas Jadi Pendapat pertama Yang menyebutkan Bahawa Anak lelaki Abdul Muttalik Ada sepuluh orang Berhujah bahawa Abdul Ka'bah itu Adalah Muqawim Abdul Ka'bah Hamba Ka'bah Tak boleh bagi nama Abdul Ka'bah Hamba Ka'bah Hamba Ka'bah Tak boleh Demikian juga Hajar Adalah Ghaidak Dan Abdul Muttalik Tidak mempunyai anak Bersama Kisam Bernama Kisam Manakala anak perempuan Abdul Muttalik Jumlahnya adalah Nam Iaitu Umul Hakim Umul Hakim Ada riwayat Ada kisah tentangnya Nanti kita akan sebutkan Burrah Atikah Juga ada cerita berkata Tentanya Safiyah Arwah Dan juga Umaymah Ada cerita tentang Mereka semua nanti Dan kita akan cerita juga nanti Pada kuliah berikutnya Berkaitan tentang Abdullah Selepas cerita tentang Abdullah Saya akan terus masuk Berkaitan tentang Kelahiran Insan Agung Nabi Muhammad S.A.W Pada kuliah Kuliah Apa dia Minggu depan Kuliah minggu satu lagi Kita akan habiskan Sekejap ya Sekejap Biar Allah mudah Tuan-tuan dan perempuan Daripada sudut ini Tuan-tuan dan perempuan Bila kita belajar tentang Sirah Sebenarnya Sirah ni Dia tak boleh belajar Macam Kita belajar Kita belajar Hikayat Merung maha wangza Hikayat Hangtuah Yang mana Hikayat Hangtuah Dan juga Hikayat Yang lain itu Kita sekadar membacanya Dan kita tidak Banyak dapat mengambil Yang tibar daripadanya Tetapi Mempelajari Sirah Menyebabkan Kita mendapat Banyak manfaat Kehidupan kita Demikian Kita menyebutkan tadi Berkaitan tentang Beberapa Peristiwa Tentang Nasab Rasul S.A.W Kita mengetahui Bahawa nasab Rasulullah S.A.W Mempunyai Nasab yang sangat Baik Orang-orang Daripada Kalangan datuk-datuknya Orang-orang yang mulia Yang dimuliakan oleh Kelompoknya sendiri pun Lalu akhirnya nanti Allah Ta'ala Akan melahirkan Insan agung ini Dengan Kemuliaan Kemuliaan berkenaan Demikian Tuan-tuan dan perempuan Dah Apa dia Tujuh suku Kita nak berhenti Sejak lagi lebih kurang Lima minit Sejak lagi Dah nak masuk Doha Lima minit Nanti dah nak masuk Doha Kita boleh Salat Doha Sebagainya Untuk dan perempuan Ada soalan Tak ada kan Nak tanya pun Tak payah Tak ada soalan Ada soalan Nanti tanya saya sendiri Nanti Nanti minggu depan Saya bawa buku Minggu depan saya bawa buku Ya Harga Harga buku ni Saya tak bersih 15 ke 15 Tak apa Nanti minggu depan Saya bawa yang lebih Mereka Allah Ampunkan dosa kita Allah Tuhan Ampunkan dosa kita Tuan-tuan dan perempuan Yang hadir pada hari ini Moga-moga hari ini Dan hari-hari yang mendatang Menjadikan hari Ramadan Kita yang lebih baik Berbanding Ramadan Yang sebelum ini Moga kita masuk Dalam Ramadan Dalam keadaan Keimanan Dan penuh Ihtisab Dan kita nanti keluar Dalam keadaan Diampunkan oleh Tuhan Moga-moga Allah Ampunkan dosa kita Tuan-tuan dan perempuan Yang hadir Moga-moga Allah Ampunkan dosa Orang-orang yang berada Di sekitar Masjid kita ini Masjid Sirajudin Anwar Orang-orang yang berada Di sebelah Jiran-jiran Umar kita Moga-moga mereka Menjadi orang yang beriman Kepada Allah Hidup dalam keadaan iman Sentiasa mempertegakkan Sunnah Nabi SAW Dan akhirnya Semua kita mati Dalam keadaan iman Dibangkitkan Sama-sama dalam Kumpulan Nabi SAW Akhirnya nanti Kita akan semua Bersama-sama Dalam syurga Yang kita ilamkan Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa assam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh